Mendekati libur Natal dan Tahun Baru, sejumlah ruas jalan tol Cisung Dawu sudah bisa digunakan bagi para pemudik dari Bandung menuju Cirebon ataupun sebaliknya. Direktur Teknik Citra Jabar Karya Tol, Bagus Medi mengatakan untuk Seksi 1, 2, dan 3 dengan keseluruhan ruas jalan tol sepanjang 33 km sudah difungsikan mulai Kamis Siang. Seksi 2, Jalur Pamulihan Sumedang, sementara Seksi 3, Jalur Sumedang-Cimalaka. Pengguna jalan yang menggunakan jalan tol Cisung Dawu, Seksi 2, dan 3 belum dikenakan tarif. Sedangkan ruas jalan Cilenyi Pamulihan yang masuk Seksi 1 dikenakan tarif Rp11.000. Bagus menambahkan, ia melarang pengguna bus dan truk melintas ke arah Cimalaka dikarenakan ruang ujung exit masih terkoneksi dengan jalan Kabupaten Sumedang. Untuk pengoperasian keseluruhan jalan tol Cisung Dawu ditargetkan akhir Desember 2022 sudah bisa digunakan dari gerbang tol Cilenyi hingga Bandara Kertajati Majalengka. Pertu Cisung Dawu, ruas pemulihan Sumedang-Cimalaka fungsional resmi dibuka. Arti fungsional adalah, dan tol ini masih belum bertarik, pengguna jalan yang menggunakan dan Pertu Cisung Dawu ruas Cilenyi Pamulihan Sumedang dan Cimalaka hanya dikenakan tarif ruas Cilenyi Pamulihan.